Seda Relun MI berprofesi sebagai mahasiswa warga salah satu gampung di kecamatan Kuta Malaka Babak Belur di Keroyok Warga di Jalan Blang Bintang Lama, tepatnya di gampung beranggung kecamatan Kuta Baru Aceh Besar Kamis 11 Januari 2024 malam. Ia diamuk masa setelah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa tindak pidana perampasan tas milik seorang pengendara wanita di kawasan tersebut. Korban adalah Nailil Mona, warga Lambarubile Kejamatan Kuta Baru. Ia mengalami luka-luka setelah terjatuh dari sepeda motor ketika hendak menyelamatkan tas miliknya yang ingin dijambret pelaku. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Kapolsek Kuta Baru Ibtu Muhammad Sabir membenarkan peristiwa penjambretan tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 22.30 malam. Berdasarkan kronologi kejadian, korban saat itu baru saja pulang dari tempat kerjanya di Darussalam dan hendak menuju ke Pasar Lam Ate di Jalan Belang Bintang Lama. Kemudian setiba korban disimpang lam tring, dari arah belakang menggunakan sepeda motor datang dua orang pria yang tak dikenal merampas tas milik korban. Korban bersama tersangka terjatuh ke aspal seketika itu korban berteriak meminta tolong warga sekitar. Kemudian warga mengamankan tersangka dan sebagian lainnya membawa korban langsung ke puskesmas terdekat. Salah seorang warga kemudian menghubungi Babin Kamtipnas setempat perihal kejadian tersebut. Setelah tiba di TKP, Babin Kamtipnas Aibda David Rizal melihat tersangka MI sedang dikeroyok oleh warga. Sementara teman tersangka saat itu berhasil melarikan diri ke arah gampung beranggong. Ia kemudian menghubungi Maposek Kutabaro untuk meminta bantuan dan seketika itu petugas langsung bergerak ke TKP dan membawa tersangka untuk diamankan dari amukan warga. Dari Banda Aceh, Indrawijaya, SerambiNews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!